Ada burung ababil, ada Ya memang dalam kurang gak ada, tapi taksiran mereka kan ada kan Bicara kurang, kita bicara kurang secara-secara Juga Bu Yuni inilah, atau aku serupa Prem yang cium kudus ya Kalau kamu yang cium kudus ini ya Bu Yuni, saya Iya, dengar dulu Mata Ali ini adalah spesialis dalam membantah syubah syia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya Di channel keselamatan kita, Dr. Akal Media Di kesempatan kali ini ya, kita akan menunjukkan Wajah asli dari seorang wanita ya Ya, saya harus katakan seorang karena memang seorang ya Jadi jangan dipaksakan kalau saya bilang Oh ini alien, bukan seorang gitu Gak pantas Dia dikatakan seorang Gak, dia tetap saudara kita Saudara sebangsa setanah air Walaupun Kalau bicara iman, ya nampaknya kita beda Nampaknya ya Karena kalau KTP mungkin Islam Tetapi dari pemahaman dia Cara dia berinteraksi Cara dia untuk menyampaikan Kita melihat bahwa Wanita ini Tidak mencerminkan seorang muslimah Ya, siapa lagi Kalau bukan Bu Yuni ya Jadi kita akan menampilkan diskusi yang kita lakukan Antara Unirifah lah Ya, diwakili sama Unirifah Karena susah juga kalau kita ngomong sama emak-emak Jadi biarkan emak-emak yang menghadapi emak-emak Jadi Unirifah menghadapi Bu Yuni Yang dipandu oleh Ustadz Ali Ustadz Ali Memandu diskusi mereka Dan disini kita bisa melihat bagaimana Wajah asli Dari Bu Yuni yang selama ini Mengklaim dirinya sebagai bidadari surga Ya, luar biasa Merasa dirinya adalah penghuni surga Merasa dirinya akan masuk surga Merasa dirinya Itu adalah spesial Seperti bidadari Wah, luar biasa Dan saya rasa kalau kita bahas Bu Yuni ini Banyak teman-teman yang Geram Kesal Jiji Dan sebagainya ya Tapi inilah faktanya Inilah faktanya teman-teman Dan kita akan tampilkan Serta bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya Silahkan tulis di kolom komentar Atau mampir Di TikTok saya ya Yaitu Dr. Akal HMC Dimana kita juga Live Live di siang dan juga malam hari Untuk menjawab Para Polikardus-Polikardus Yang datang untuk bertanya Dan kedepannya kita akan siarkan live tersebut Di channel ini Untuk itu saya mohon dukungannya Agar channel ini bisa menjadi sumber Inspirasi buat teman-teman Sumber edukasi Untuk mengetahui kebenaran Terutama buat teman-teman Yang masih mencari-cari kebenaran itu Ya, mohon untuk dibantu Share dan subscribe tentunya Agar channel ini bisa segera Direkomendasikan oleh YouTube ya Itu saja permohonan saya Ya, mohon bantuannya Karena sampai detik ini Ini yang nonton Nyari seratus saja Harus share secara pribadi WA ke WA ya Sedih sekali Oke, mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Mari kita tonton dulu Bagaimana saat Bu Yuni Dikepet Dihajar oleh Unirifah Sampai Terkain-kain Oke, selamat menyaksikan Buat teman-teman semua Ada burungan Babil Ada Ya, memang dalam kurang Nggak ada Tapi taksiran Mekan ada kan Bicara kurang Kita bicara kurang Secara 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 Juga Bu Yuni Inilah Atau keserupa Premin Cium Kudus Ya Bu Yuni Bu Yuni Saya Iya Dengar dulu Mata Ali Ini adalah spesialis Dalam Membantah Syubah Syiah Dan surat Alfil Itu salah satu Syubah Syiah Yang sudah lama Saya bantah Sudah lama Saya bahas Kalau Bu Yuni Baru pertanyakan sekarang Aduh Lambat Lambat gaul ini Ya, memang Aku lambat gaul Sekarang kamu ulang lagi Dari 200 Ah Kejang-kejang Kau ripa Masa Masa Bu Yuni Bawa bahan Syiah sih Aku pinginnya Bu Yuni itu Lebih dulu Daripada mereka Kayaknya Nggak ada kepintaran Di rumah ini Sebentar Oke Katalah itu Syiah Keaparan Jadi Menurut kamu Quran Surat Alfil itu Ceritanya bagaimana Silahkan Ali Ini tinggal dibaca Ini tinggal dibaca aja Alam Tara Kayfa Fuala Rabbuka Bi Asha Bil Fil Jelas Jadi kok cerita apa Memang Allah sedang menceritakan Sebuah peristiwa Ada pasukan bergajah Pasukan yang Congka Pasukan yang Bang Ali Bang Ali Bang Ali Dia belum dapet DM Enggak Aku Ijin Iya Aku cuman ngomong sama host Biarkan dia baca DM dulu Pertanyaan titipan itu Bang Ali Baca dulu DMnya Bu Yuni Baca dulu DMnya Tanya balik lagi Apa maksudnya gitu Narasi Narasinya dibangun yang kuat gitu Pak Ya lu jelasin aja Nanti gue 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 Minta penjelasan Kan gue bilang Kalau lu bisa Orang bisa jawab Nanti gue turun Silahkan Saya bagi kesilapan kok Dipotong Terus cerita Lu gak ada itu Diam loh Oke silahkan Ali Pertanyaannya apa Ya pertanyaannya apa Tentang Alfil Spesifik ya Pak Enggak Sekarang Saya tanya kamu Tentang surat Alfil Kamu bilang Dengan Alah Alah Suka-suka Engkau lah Engkau Ya saya tanyakan Menurut kamu Surat Alfil itu apa Silahkan Jawab dulu Nanti baru saya tanya lagi Kayak gitu Bu Yuni Gimana Pertanyaannya aja Pertanyaannya aja Salah Pertanyaannya salah Aku aja Ini Dia bilang Aku gak ada Oke Sekarang Alfil Dalam bahasa Arab Artinya gajah Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan sebuah peristiwa Sebagai pembelajaran Kepada Umatnya Rasulullah Umat terakhir Ada sebuah peristiwa besar Yang pernah terjadi Dan diabadikan Dalam Al-Quran Bukan hanya peristiwa Tentara bergajah Al-Quran juga Mengabadikan peristiwa Ashabul Uqdud Dalam surat Al-Buruj Dan banyak peristiwa-peristiwa Sejarah lain Al-Quran itu Juga merangkum Al-Qasas Kisah-kisah terdahulu Sebagai pembelajaran Untuk umat-umat terdahulu Yang akan datang Sekarang Pertanyaan Anda Adalah surat Al-Fil Sudah saya jelaskan Al-Fil artinya gajah Kalau kita ingin melihat Narasi dalam surat ini Allah bertanya Sekaligus Penekanan Apakah kalian tidak melihat Apakah kalian tidak pernah Perhatikan Atau mengkaji Terhadap apa yang telah Tuhan kalian lakukan Terhadap Pasukan bergajah Atau tentara bergajah Bukankah Allah Telah menjadikan Tipu daya mereka Sia-sia Atau tidak berhasil Lalu Allah kirimkan Kepada mereka Burung yang berbondong-bondong Lalu burung tersebut Melempari Mereka dengan Batu-batu Dari tanah yang terbakar Maka pasukan tersebut Bala tentara tersebut Tiba-tiba menjadi Seperti daun-daun Yang dimakan ulat Kenapa memangnya Dengan surat ini Oke pertanyaannya adalah Peristiwa Terjadi Apa Peristiwa itu Pernah terjadikan Ya pastilah Masa kita ragu Kepada berita dari Allah Bu Yuni ragu Bahwa ini pernah terjadi Aduh Ini orang Bisa diskusi gak sih Ya Anda Gak bisa diskusi Pertanyaannya Pertanyaannya salah Ijin aku bantuin Bu Yuni lah Bang Aku sama Bu Yuni aja ya Berdua boleh gak Ngelawan Bang Ali Aku Aku bantuin Bu Yuni Belajar cara bertanya dulu Ya aku sama Bu Yuni ya Bu Yuni Aku sama Bu Yuni Aduh gimana Siapa sekarang yang belajar Berdialog tuh siapa Kita berdua Bu Yuni Sini aku bantuin Sini aku bantuin Jadi kan Alah Alah Jadi kamu gak mempercayai Alkurat Nah itu Namanya kegeblekan yang dikelihatkan Gitu loh Ali Cara bertanya aja gak tau Aku lah Aku mewakili Bu Yuni Aku Aku anak muridnya Bang Aku murid Bu Yuni yang maju Udah lah Bu Yuni Suhu Suhu Biar aku muridmu yang maju Suhu Ya oke Alikum 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 Oke Kayak gini caranya Kalau bertanya Bang Ali Itu kan ada surah Alfil Allah kan menceritakan Tentang kisah Perang gajah Pertanyaannya Yang dipakai gajah jantan Atau gajah betina Silahkan Bang Ali jawab Apa sih Bu Yuni Saya ingin memuaskan dahaga Dan rasa ingin tau Bu Yuni Tanyaannya yang betul Aku kan tanya betul Betul Jadi peristiwa itu pernah terjadi Ali Silahkan Ya pernah lah Ya pernah Karena Allah Oke saya Dengar Kalau diajarin itu Dengar Kenapa sudah pernah terjadi Karena yang pertama Ini adalah Dalam bentuk kalimat Past tense Sudah terjadi Allah bertanya Alam tara Kayfa faala Rabbuka Faala itu adalah Sirah al-mawdi Fi al-mawdi Apakah kalian Pernah mengetahui Atau pernah melihat Pernah mengkaji Kayfa faala Apa Bagaimana Yang telah dilakukan Telah Ada kata telah disitu Maka telah terjadi Pasti Hak dan wajib Kita imani Telah terjadi Clear Bu Yuni Boleh sama Iya Boleh Makanya kamu itu Tidak laku Dimana-mana Sebab kamu itu Kelihatan kali Gepet Yang tidak laku itu Anda Bu Yuni Udah Udah Anda Secara Kalau bicara laku Secara fisik Saya lebih tampan Lebih menarik Daripada Anda Kalau secara fisik Saya lebih cantik Daripada itu Saya bisa Bisa di alih 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 Oncam Bu Yuni Oncam Kasih lihat Bu Kasih lihat Buka setrika itu Bu Buka habis Kena pasang bulu mata Sama mikara Tujukan Bu Yuni Udah Udah bawa pertanyaan titipan Tapi gak bisa bangun Pertanyaan yang bagus Gimana Tau takut Kejang-kejang Ini belum nanya lagi Bu Yun Ulu Bu Yun Bu Yun Dulu kawanku Ada loh kayak gitu Pertamanya bertengkar Habis itu menikah loh Bu Yun Bu Orang-orang bertengkar Itu lama-lama menikah loh Bu Yun lama-lama loh Pertamanya benci-benci Tapi habisnya itu jadian loh Berapa maharmu memangnya Yuni Tunjukkan mukamu Tunjukkan duitmu Tunjukkan barangmu Berapa maharmu Sebutkan maharmu sekarang Yang tunjukkan duitmu Tunjukkan barangmu Apakah cukup dengan Satu kardus Indomie Yuni Hah Satu kardus Indomie Kamu sudah disuap Satu kardus Indomie kan Sama One Nes Wih kita orang gak main lah Makan Indomie Kita orang makan di restoran mewah Wih gak main lah Kita orang makan Indomie Emangnya loh Mentang-mentang sudah ngumpul Sama Sama One Nes Ternyata Anda telah diberikan Indomie Untuk Membawa pertanyaan-pertanyaan Yang tidak jelas Si Ali sama si Ripa Sudah kejang-kejang ya saudara Belum lagi bertanya Sudah di Kejang-kejang Kok belum bertanya Semua saya jawab pertanyaan Anda Nanti saya tanya balik Teler Anda Saya cuma baru pembukaan saja Saya tanya kamu Ketika dalam kolam sulat itu Apa yang terjadi Sudah saya jelaskan dari tadi Apa yang terjadi Tanya gak cedas-cedas Di atas rumah ini Oke Pertanyaan saya selanjutnya Peristiwa itu saya tanya Sudah terjadi Pernah terjadi Peristiwa besar Pernah Oke Kita wajib baru wajib ke depan Pertanyaan saya Di mana Ada tertulis Narasi Peristiwa tersebut Selain di dalam Al-Quran Silahkan Pembuktian sejarah Adalah Indikator Dari sebuah Narasi yang datang Dalam Al-Quran Benar Namun Ada sejarah Yang memang tidak pernah Tertulis Ada sejarah-sejarah Yang pembuktiannya itu Al-Quran sendiri Pembuktiannya Misalnya Peristiwa Isra dan Mi'raj Saya tanya kebalik Kepada Bu Yuni Yang beriman kepada Al-Quran Kepada Bu Yuni Yang beriman kepada Al-Quran Dan mengaku Seorang muslimah Saya tanya balik Jika peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Diisrakan Diperjalankan Di malam hari Sampai kepada Masjid al-Aqsa Dari Masjid al-Haram Di mana Pembuktian sejarah Rasulullah Pernah sampai Kala Aqsa Dalam hidupnya Bisa enggak Bu Yuni Buktikan Makanya Ada narasi Al-Quran Yang harus kita imani Walaupun tidak Ada indikator Pembuktian sejarah Halilus Kak Saya memberikan Pengertian Kepada Anda Biar Anda cerdas Tidak lagi Jadi bahan Olo-lo orang Itu Bu Yuni Saya jelaskan Kepada Anda Bagaimana kita Mengimani Al-Quran Ada pemberitaan Ada khabar Ada wahyu Dari Al-Quran Yang Memang Allah Perintahkan kita Untuk beriman Kepadanya Tidak ada keraguan Dalam Al-Quran Bagi orang Bertakwa Yang merasakan Ragu Pemberitaan Al-Quran Adalah orang Tidak bertakwa Kepada Allah Banyak sekali peristiwa besar di muka bumi ini Yang juga Tidak ada Arkeolog Tidak ada bukti arkeolog Dengarkan Eh Gunakan Lubang mulutnya Kan satu Lubang telinga dua Artinya harus sering Harus sering Gunakan telinga Jangan hanya gunakan mulut Yang lebar itu Sekarang Sekarang Gini 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 Bu Yuni Pemberitaan Khabar dalam Al-Quran itu Sudah saya jelaskan kepada anda Adalah sebuah Narasi dari Kalam ilahi Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Menjadi Al-Qasas Kisah-kisah Masa lalu Yang memang Sebagai ibrah Kepada Umat Atau Hamba-hamba Allah Yang hidup di masa kini Itu satu Oke Bentar ya Yang kedua Mirroring Bisa kita lakukan Mirroring Bisa kita lakukan Ini Kalau memang Pertanyaan ini Datang dari Oten Dan Bu Yuni Merasa berat Untuk menjawab Mana bukti sejarahnya Mirroring yang sama Bisa kita lakukan Ini cara saya Membantu Bu Yuni Melakukan mirroring Tercatat Sebuah peristiwa besar Dalam sejarah Bible Bahwa ketika Yesus bangkit Diikuti dengan Bangkit orang-orang kudus Sekali lagi Orang-orang kudus Artinya Lebih dari Dua orang Kita tidak tahu Jumlahnya berapa Ada kebangkitan Orang-orang kudus Di Yerusalem Dimana mereka Bangkit dari kubur Kemudian berjalan-jalan Di tengah kota Dan disaksikan oleh Penduduk Yerusalem Seharusnya peristiwa ini Seharusnya peristiwa ini Menjadi sebuah Peristiwa besar Dimana orang-orang Masyarakat kota Yerusalem Menyaksikan orang-orang Yang telah mati Bangkit dari kubur Dan berjalan-jalan Di tengah kota Mana catatan sejarah Yang pernah mencatat Peristiwa ini Oke Boleh saya bicara Ali Gitu caranya Boleh saya bicara Kalau tidak bicara Lu ngomong sendiri Silahkan Silahkan Saya bicara Jangan di potong Makanya level Lu sama level Gue itu Tidak sama Ali Gimana bisa sama Orang level Level jualan Kerupuk Mau Bandingkan Sama saya Bu Yuni Benci jadi cinta Bu Yuni Nanti kalau jadi Kalau kenikah Kalian aku juga Yang repot Dua-duanya Mau kasih kado Yang gitulah Cukuplah Bu Yuni Jangan Benci jadi cinta Nanti Gak 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 Gini Ya Sebentar 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 Yuni Yuni Aduh Ini Mulutmu Berapa Sebenarnya Coba Bang Nanti pake Pabilan sayang Aik Gitu Beb Gitu Udah Jangan dulu nih Ini perlu kita luruskan Orang seperti ini Agar jangan jadi Terus-terusan Seperti ini Sikapnya Bu Yuni Gak tau bang Dicoba Oke Bu Yuni Ya teman-teman Sudah saksikan ya Bagaimana Bu Yuni Itu akhirnya Membongkar Siapa dirinya Yang sebenarnya Terungkap Bahwa dia ini Memang adalah Serigala Berbulu Domba Juga Sama Seperti Polikardus Polikardus Pada Umumnya Jadi Memang Mereka Bersekutu Antara Polikardus Polikardus Dengan Yang Namanya Bu Yuni Namanya Sesama Serigala Dan Ular Beluda Mereka Bersatu Terus Ada teman-teman Yang Nanya Bang Kok Kontennya Sekarang Isinya Seperti Ini Bukan Seperti Dulu Lagi Membongkar Kebusukan Para Polikardus Polikardus Saya ingin Katakan Bahwa Sementara Kita harus Mengganti Haluan Dulu Sampai Kondisi Yang Baik Kondisi Yang Sesuai Untuk Kita Bisa Kembali Membongkar Kebusukan Para Polikardus Karena Untuk Saat Ini Kita Ada Di Kondisi Yang Tidak Memungkinkan Harap Dimaklumi Dan Mohon Support Saja Teman-teman Hanya Itu Yang Saya Bisa Minta Walaupun Saya Tidak Tahu Apakah Dijawab Oleh Teman-teman Atau Tidak Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Tampilkan Untuk Diskusi Ini Semoga Apa Yang Kita Tampilkan Ini Bisa Membuat Mata Teman-teman Terbuka Terutama Orang-orang Yang Mengatakan Bahwa Dirinya Itu Muslim Tapi Malah Menyerang Sesama Muslim Dan Membela Orang-orang Kafir Banyak Di luar sana Seperti itu Mengatakan Saudara Muslimnya Wah Kamu Terlalu Radikal Wah Kamu Begini Begitu Membela Orang-orang Kafir Padahal Mereka Belum Tahu Bagaimana Kelakuan Orang-orang Kafir Sebenarnya Ini efek Karena Mereka Belum Bertemu Belum Merasakan Bagaimana Orang-orang Kafir Itu Dalam Berdiskusi Dan Menghujat Agama Islam Tapi Saya yakin Kalau Teman-teman Sebelah Sudah Tonton Sudah Melihat Kelakuan Para Polikardus Polikardus Ini Mata Mereka Akan Terbuka Mereka Akan Tahu Bahwa Yang kita Lakukan Ini Hanyalah Pembelaan Iman Mungkin Ada Yang Agak Keras Ada Yang Lembut Ada Yang Sabar Yang Tidak Sabar Tetapi Semua Niatnya Lila Ita Allah Niatnya Membelah Agama Allah Itu Yang Paling Penting Niatnya Dulu Kita Bukan Sedang Mencari Ketenaran Keuntungan Atau Apapun Itu Itu Yang Paling Penting Beda Dengan Orang Di Luar Sana Yang Mengatakan Mereka Tentara Tuhan Laskar Dan Sebagainya Padahal Yang Dia bela Adalah Dirinya Kalau Personalnya Yang Disebut Ngamuk Tetapi Kalau Agamanya Silahkan Saja Tidak Masalah Itulah Orang-orang Yang Agamanya Tapi Membela Dirinya Dan Itu Sudah Tercermin Dan Dari Diskusi Diskusi Ini Saya Secara Pribadi Cukup Takjuk Dengan Diskusi Di TikTok Yang Bisa Dibilang Ini Benar-benar Efektif Bahkan Dalam Satu Minggu Ini Saja Yang Saya Ikuti Sudah Ada 6 Orang Mualaf Jadi Dirata-ratakan Setiap Hari Ada Yang Mualaf Dari TikTok Kalian Bayangkan Dari TikTok Setiap Hari Ada Yang Mualaf Luar Biasa Sekali Ada Yang Bertanya Kok Bisa Gitu Waktu Jaman Youtube Banyak Yang Nonton Tapi Nggak Sekencang Itu Ya bedanya Kalau Youtube Ini kan Yang Muncul Di Beranda Itu Orang 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 Sudah Subscribe Atau Orang Yang Pernah Menonton Debat Lintas Agama Sebelumnya Orang Yang Benar-benar Suka Debat Lintas Jadi Itu Yang Muncul Di Beranda Tapi Kalau TikTok Ini kan Orang Asal Scroll Asal Scroll Asal Scroll Lagi Scroll Scroll Tiba-tiba Dia Lihat Debat Lintas Agama Sehingga Mereka Tertarik Untuk Belajar Terutama Dari Orang-orang Kristen Awam Bukan Yang Akut Kalau Yang Di Youtube Ini kan Lebih Terdoktrin Kalau Yang Di Luar Ini kan Istilahnya Doktrinnya Juga Belum Kuat-kuat Amat Masih Bisalah Mereka Memikirkan Masih Mereka Mencari-cari Agama Yang Benar Sehingga Setelah Mereka Belajar Mereka Melihat Diskusi-diskusi Di TikTok Ini Akhirnya Mereka Mendapatkan Hidayah Allahuakbar Luar Biasa Sekali Jadi Itu Aja Yang Mau Saya Sampaikan Dan Kalau Ditanya Kenapa Saya Sekarang Di TikTok Karena Saya Lihat Ini Memang Satu Tempat Yang Luar Biasa Untuk Bisa Menyadarkan Menyebarkan Agama Islam Luar Biasa Sekali Jadi Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Makasih Buat Teman-teman Semua Yang Udah Nyimak Dan Sudah Membantu Channel Ini Makasih Buat Terima